Ibu nyender nih, main WA, main telepon, contoh kok pas banget ya, contoh, itu tetap aja, gak berkurang pahalanya yang baca disini gak berkurang ya itu ada hadisnya panjang, cuma saya inget waktu bercantren dulu, guru saya cerita, guru saya kan suka ambil contoh, orang ini antik banget, namanya kayak Kiai Ustadz Muhtar dia kasih gini, nih manggah, manggahnya busuk, manggahnya agak petot, ujungnya hitam, dikasih gitu ya, oh gak, gitu kan kalau dijual ada yang mau beli gak, gak ada yang mau Kiai, gitu kan, dijual nih manggahnya, petot ujungnya, gak ada yang mau beli petot, iya gak, nah, ini Kiai saya nih, pinter banget emang, udah gitu, dia taruh dalam keranjang, satu keranjang, dalamnya, yang petot itu, dimasukin di tengah-tengah dijual sekeranjang, laku gak, laku, maka Kiai saya bilang begitu, inilah perumpamaannya, kalau jikir sendiri, belum tentu, tapi kalau rame-rame ini semua, Allah angkat, Allah terima makanya yang petot-petot itu tuh, tuh, tuh yang petot-petot tuh yang ngender yang tiduran, yang merem, yang liap, matanya yang petot semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun 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 busuk dikit, ujungnya diterima sama Allah memang ada hadisnya kan begitu ya Allah terima tuh semuanya, asyik gak? Masya Allah jangankan petot gak sampai sini ampe jalanan jatuh, eh jangan jatuh, gak enak ampe jalanan neneknya terkunci dalam WC kan parah tuh buru-buru dia pulang lagi gak keburu, dateng lagi, udah kecatat jangankan dateng jangankan gak dateng, eh jangankan dateng dan petot dan tidur jangankan itu gak dateng, gak sampai, tetap Allah catat subhanahu wa ta'ala, luar biasa Allah dahsyat, memang kebaikan itu dahsyat Allah itu baiknya luar biasa gak ada deh ya Allah subhanahu wa ta'ala tuh indah-indahnya baik sebaik-baiknya ibu mau umroh jangan jawab emang pasti mau ibu mau umroh ini misalnya udah bayar udah bayar semua dan itu pernah kejadian dengan saya saya mau umroh bawa 40 orang sama saya 40 yang ikut 39 karena kita hanya 40 aja gak mau banyak-banyak berangkat sama saya waktu awal bahkan itu pertama umroh pertama tahun 2005 pertama kali itu ini masih bego sampai sekarang juga bego sebenarnya itu sampai di Cengkareng dulu belum ada terminal 3 kan terminal 2 2D 2E sampai di sana ditipu ada satu plastik gede pak ini paspornya oh iya 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 bagiin sekarang jangan pak ntar aja bagiinnya iya deh ntar bagiinnya ntar kalau empamanya udah deket baru takut ibu-ibu ilang kalau dibagiin sekarang paspornya di dalamnya udah ada boarding pas sama tiket oh iya 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 makasih 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 udah udah lama udah mau 2 jam lagi berangkat ah aneh preksa aneh mau bagiin tiket paspornya tu-tu eh ternyata orangnya udah jalan dan itu cuman paspor tanpa tiket tanpa boarding pas Tahun 2005 kejadian Waduh jamaah heboh Mana dia cari-cari Oh orangnya kabur Aneh duduk aja tenang Ajaan ya Allah Allah baik banget sama kita Baiknya luar biasa Kenapa ustad Ustad belain dia Ustad bagian dari sana Demi Allah pak tidak pak Jangan nuduh begitu dong Saya bilang saya lagi bilang baik banget Kenapa ini umrah tercepat saya Kenapa cuma dua jam pulang lagi ke rumah Maksudnya apa Saya bilang saya bersumpah nih Bersumpah nih demi dia Demi zat demi Allah yang memegang jiwa kita Ibu-ibu udah tawaf Ibu-ibu udah cium hajar aswat Ibu-ibu udah saih Ibu-ibu udah umrah Lengkap selengkap-lengkapnya Sempurna sesempurna-sempurnanya Ibu-ibu udah ke Madinah Ibu bapak semua udah keraudah Udah sholat disana Udah persis sebagaimana niat dari awal Demi Allah yang memegang jiwa kita Ini keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali punya kesibukan Tetapi gak usah dilihat orang Gak usah dipandang orang Gak usah orang menilai umrahnya lama Gak usah Allah Gak usah orang menilai umrahnya sampai 10 hari Cukup Allah yang mencatat pahalanya Dan ini saya gembira sekali Kenapa? Saya pulang lagi Tapi pahala umrah dipegang Inilah umrah tercepat saya pertama kali Men dua jam balik lagi Orang 10 hari gue dua jam Betul? Itu dia makanya Allah subhanahu wa ta'ala Diterima langsung Ente gak pake capek Gak pake pegel Gak pake keringutan Bener gak? Gak pake desok-desokan Tapi pahlanya umrah udah dapet Pahlanya saya udah dapet Ente gak usah minum Gak usah minum air jam-jam Allah udah kasih pahlanya air jam-jam Itulah perbedaannya Antara ibadah dengan nafsu Dengan ibadah dengan ilmu Kalau dengan nafsu Ah pengennya gitu gitu kan Ah pengennya gini Pengennya gini Begitu Alakulihal Alhamdulillahirrabbil Alamin Alhamdulillahirrabbil